Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat siang petani sawit yang berbahagia Kali ini kita akan membahas pengelolaan kebun kelapa sawit itu Tepatnya diberikan kepada siapa Membikin kebun kelapa sawit tidak mudah Masalah yang dihadapi berbagai macam Salah satunya kepemilikan lahan dan sebagainya Yang tidak kalah pentingnya yang akan kita bahas adalah Pengelolaan kebun itu sendiri Kalau kita kerjakan sendiri kan kadang tidak mungkin Tenaga kita terbatas Oleh karena itu ada beberapa sistem untuk mengelola kebun Untuk membeli kebun kelapa sawit Satu Itu diserahkan sepenuhnya kepada kooperasi contohnya Atau kepada pengelola orang tertentu Jadi kita tidak cawe-cawe tidak ikut campur Tahu-tahu cuma rapan ngasih-ngasih usul Apa begitu dan terima hasilnya dengan bersih Itu yang apa namanya Metode pertama Metode kedua adalah Kita sudah diserahkan kepada orang tertentu Tapi kita juga masih ikut cawe-cawe tapi sedikit Sepenuhnya sebagian besar sana Kita kadang-kadang saja Plasma dan sebagainya Yang kita tidak tahu menahu Tahu-tahu dapat hasil dan rekeningnya terkirim terus gitu Kering-kering Minimal tahunya cuma rapat Rapat anggota nanti Itu masalahnya apa Begini-begini Itu ditentukan SHU-nya setiap bulan Sekian Kan gitu Itu yang terakhir itu kelemahannya Ikut seperti ini juga belum tentu berhasil Nah ini Kalau menurut saya Tepnya kita harus melihat Kooperasinya itu seperti apa Dilihat Minimal orang-orangnya dilihat Kenal enggak Terpercaya enggak Kata-kata percaya dan terpercaya ini Nah yang kunci yang penting Ya kalau sudah kenal dan terpercaya itu Biasanya ya mudah-mudahan berhasil Berhasil kita Ikut dalam Kooperasi tersebut Jadi kuncinya itu ya Tadi ya Orang yang mau kita ikuti tadi Kita tahu persis lah Kira-kira gitu Kemudian yang kedua Itu hampir sama dengan tadi Hanya ini masalahnya perorangan Kan ada grup-grup juga yang Ceritanya perorangan Nah itu Oh ini tetangganya Bikin kebun ini Sudah kami ikutlah Kan gitu Tapi kita Tidak Dilepas sama sekali Kita masih ikut Beberapa ikut mikirkan Misalnya beli bibitnya Bisa enggak sih Bagaimana mumpuknya Kan begitu Nah ini Keberhasilannya ini Biasanya lebih rendah Daripada yang pertama tadi Ini juga Sangat tergantung Kepada Orang yang mengelola tadi Mengelola tadi Oh ini Apa namanya Ini yang utama Akan kita sampaikan Tergantung Kepada Kepercayaan kita tadi Percayaan Tingkat kepercayaannya itu tadi Dilihat orangnya Bagaimana Meyakinkan atau tidak Kita baru Ikut Nah itu Sangat menentukan Keberhasilan Kita Berkebun Sawit Nah kemudian Yang ketiga Adalah kita Kelola sendiri Tetapi kita Rekrutmen orang Rekrutmen orang ini Yang menentukan Pertama kali Biasanya Rekrutmen itu Supaya aman Inilah Kita kasihkan yang mengelola Saudara kita Wah kita Adik kita Masih saudara lah pokoknya Ada sepupu Ada Pokoknya saudara Pasti oke lah Yang seperti ini Biasanya Kebanyakan Banyak gagalnya Banyak gagalnya Karena yang Akan kita Anggap Membantu kita Itu karena Tidak profesional Ya itu bisa gagal Ya gitu Intinya jadi Seperti perusahaan Keluarga kan Perusahaan sendiri Tidak Profesional Kunci disini adalah Memilih Rekrutmen tadi Kalau saya memilih ya Profesional Profesional Bisa dipercaya Bertanggung jawab Jujur Kan gitu Dan yang lebih penting lagi Dia menguasai Teknis Berkebun sawit tadi Ini namanya Profesional Yang menguasai Semua Jadi semua Hitung-hitungannya Meskipun ini Bukan perusahaan Tapi mau buka Kebun sendiri Kecil-kecilan Tapi diserahkan Kepada yang Pengelolanya Tadi profesional Tidak harus Sudaranya tadi Yang bikin jadi Gatot Gakal total tadi Ini banyak terjadi Jadi Inti dari semua Tadi adalah Melihat Pengelolaannya itu Profesional atau tidak Bagus Tidak Paham Tidak Nah itu Ini Dalam mengelola Memiliki kebun Tadi yang kecil-kecilan Tadi itu Ikut kooperasi Atau plasma Yang Tidak usah mikir Kedua Ikut Kelompok Orang Itu Ikut Sikit-sikit Kemudian yang tiga Yang dikelola full Tapi kerekrutmen orang Ini juga harus Memilihnya yang Profesional Kira-kira itu Pemirsa Mudah-mudahan Cerita ini Bisa membantu kita Dalam Berkebun sawit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati